Mantap, Ganjar Mahfud menang di luar negeri. Kubu 02 kebingungan, survei unggul gak jamin menang bos. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Janiago di channel Redaksi Jurnal. Sementara di Hongkong, mau tau pemenangnya siapa? Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud yang menang di Hongkong, ini hasil sementara. Di Amerika Selatan, di Amerika Selatan, siapa pemenangnya? Ganjar Mahfud! Gini Bang Karni, 2014 yang memenangkan Prabowo itu 16 lembaga survei Bang Karni. Bahkan ada dua lembaga survei dari Amerika, eh satu lembaga survei dari Amerika. Kita masih ingat dalam rekam jejak kita, rekam pemikiran kita, ada survei Galup apa itu? Galup itu kan? Ternyata gak ada. Yang dari Amerika apa itu? Yang Jokovic siapa itu? Dicari gak pernah survei ya Pak. Tapi dibilang Prabowo menang oleh mereka. Nah, fakta-fakta ini pernah terjadi gitu loh. 2014 seperti itu, 2019 seperti itu, kenapa 2024 gak bisa seperti itu? Artinya mereka pernah melakukan hal yang sama kok. 16 lembaga survei loh, tidak satu, tidak dua loh. 16 lembaga survei tahun 2014 memenangkan Prabowo. Sejumlah kota yang berada di luar sudah mulai melakukan pencoblosan untuk pemilu RI. Pelaksanaan pemilu di luar negeri ini diatur Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dan diatur Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Jadwal pelaksanaan pemilu di luar negeri digelar dari tanggal 5 sampai 14 Februari 2024. Salah satu kota yang menggelar pemilu RI pada Sabtu 10 Februari 2024 adalah Melbourne. Dikutip ayujakarta.com. Dari pplnmelbourne2024.id pada Sabtu 10 Februari 2024. Tertulis jangan lupa, Sabtu 10 Februari 2024. Ayo kita nyoblos di TPS LN Melbourne. Hasil exit pol pemilu di Melbourne ini sudah diketahui seperti diunggah akun X at Logos Underscore ID. Pada 10 Februari 2024 sekitar pukul 11.30 waktu setempat. Dari data yang disampaikan diperoleh DPT sebanyak 873 orang dari hasil tersebut. Yang memilih pasangan Capres dan Cawapres 01 sebanyak 244 orang atau 27,9 persen. Kemudian yang memilih pasangan Capres dan Cawapres 02 sebanyak 189 suara atau 21,6 persen. Dan yang memilih pasangan Capres-Cawapres 03 sebanyak 440 suara atau 50,4 persen. Exit pol adalah survei yang dilakukan terhadap para pemilih setelah mereka keluar dari tempat pemungutan suara atau TPS. Suara ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal tentang hasil pemilihan umum atau pemilu sebelum penghitungan suara resmi selesai. Untuk penghitungan suara secara resmi akan dilakukan secara serentak pada 14 Februari 2024. Sementara itu, tiga besar partai yang menguasai Pilek adalah PDIP, 294 suara, PKS 183 suara, dan PSI 150. Bukan hanya di Melbourne, Ganjar Pranowo Mahfud MD juga unggul sementara di beberapa negara. Di New York, Amerika Serikat, paslon nomor urut tiga Ganjar Mahfud mendapatkan 40,4 persen suara. Diikuti Anies Muhaymin, 38,2 persen suara, dan Prabowo Gibran, 21,4 persen. Hal ini tentu akan sangat mengejutkan kubu 02 karena sudah terbukti di lapangan masyarakat merapat ke kubu 03. Rakyat berbondong-bondong memilih Ganjar Mahfud sebagai capres dan cawapres. Kita mengetahui bahwa orang-orang yang di luar negeri merupakan dispora yang memiliki kesempatan untuk bekerja di luar negeri, dan mengetahui bahwa sejarah bangsa ini adalah sejarah yang kelam khususnya pada tahun 1998. Ini menjadi sebuah ironi bahwa mengetahui sejarah bangsa sendiri lewat luar negeri karena memang merupakan sebuah hal yang umum terjadi. Kalau kita tanya ke warga Jerman mengenai kebiadaban Adolf Hitler, mereka tidak akan tahu. Akan tetapi kalau kita melihat sejarah kebengisan dari orang ini tentu bisa dilihat dari luar negeri. Demikian juga sejarah kelam bangsa Indonesia yang pada tahun 1998 sampai saat ini ditutupi. Maka dengan demikian, rakyat yang cerdas adalah rakyat yang memilih 0-3. Melihat hasil exit pole luar negeri, maka rasanya kita boleh sedikit mengelah nafas dan memastikan yang di dalam negeri memilih Ganjar Mahfud juga. Tentu ini sangat amat mengkhawatirkan kubu 0-2 di masa tenang harusnya tenang, tapi malah mendengar berita kalah di luar negeri. Maka dengan demikian, saya mengajak para pendukung Ganjar Mahfud untuk terus memastikan kemenangan ini. Saya juga mengajak pendukung Kemoy dan Samsul untuk ramai-ramai hijrah ke Ganjar. Karena kita tahu bahwa untuk dua putaran itu bikin susah. Jadi daripada pilpres dua putaran, kita baiknya memastikan Ganjar dan Mahfud menang satu putaran. Sudah jelas bahwa orang-orang di luar negeri maunya Ganjar dan Mahfud menang dan kita tahu bahwa orang di dalam Indonesia juga harus memenangkan mereka. Duit yang dikeluarkan sudah banyak dan pada akhirnya tetap yang menang adalah Ganjar dan Mahfud. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Memalukan kampanye terselubung Jokowi tebar bansos celang pilpres. Uang rakyat di Ijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat di Ijon demi apisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya ya kan? Ini kan di Ijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mendinilah. Ini kan maklar kekuasaan. Jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Nah kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat. Kan itu jadinya kan? Dan lebih gilanya lagi, Bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo, itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel Bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan Bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai Bansos Jokowi. Padahal Bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh. Karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir. Atau sisa-sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu benar-benar seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu. Bukan dengan hegemoni artinya, tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke. Tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Sebesar 200 ribu rupiah per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima 600 ribu rupiah sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, Putra Sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, menjadi salah satu cawapres. Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paselan cawapres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat. BLT baru ini akan terasa lebih enak bagi masyarakat, terutama yang menerima. Mereka tidak akan peduli bila BLT ini mendadak dan kental nuansa politik. Sikap kritis mereka akan tiba-tiba lenyap karena kebagian uang yang jumlahnya lumayan yaitu 600 ribu rupiah. Bawaslo pun tidak bisa menilai ini sebagai manipolitik karena yang membagikan adalah pemerintah yang berwenang, bukan dari paselan cawapres-cawapres. Padahal efeknya sama saja, paselan Prabowo Gibran akan mendapat limpan elektoral terkait pembagian bansos ini, terutama BLT tahu bulat, karena masyarakat maklum bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Sulit dipungkiri bila pemberian bansos ini memang bentuk keberpihakan Jokowi kepada Prabowo Gibran. Nuansa politiknya terasa sangat tebal dibandingkan urgensi menyelesaikan masalah daya beli masyarakat miskin. Karena dekat dengan pemilu, bansos dianggap ada unsur politiknya, sehingga memantik pendapat dari para elit politik. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan bansos sudah menjadi komoditi berbau politik, kata ganjar pada 30 Desember. Sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Dulu ada yang menyampaikan jangan pilih ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Yang statement seperti itu rasa-rasanya tidak mengerti aturan. Bahkan tim pemenangannya meminta agar penyaluran bansos ditunda hingga pemilu 2024 selesai. Hal ini diungkap.